Intro Kait masalah sudut Surat edaran ini Ini kan hanya simbawan saja kepada masyarakat Bukan sesuatu hal yang baru Dan saya pikir semua diatur Kalau OSN sudah diatur dengan aturan-aturan Kalau untuk umum Itu sudah diatur untuk perceraikan Pada saat pengadilan agama Ataupun pengadilan negeri Jadi kalau surat edaran itu Saya pikir hanya simbawan Dan mungkin beliau hanya mencari sensasi-sensasi baru saja Saya pikir itu saja Kita tidak bisa juga memberikan sanksi seperti itu Bukannya saya membolehkan untuk Bercerai tidak Tetapi harus dipikirkan kembali Supaya kita jangan sampai Ending daripada surat edaran itu Nanti akan mencelakakan Baik yang suami maupun istri itu saja Kalau saya Sebenarnya sangat berlebihan sekali Termasuk ancaman sanksi yang diberikan itu? Sanksinya itu yang sangat berlebihan sekali Karena itu kan urusan pribadi Di dalam rumah tangga itu masing-masing Yang kita tidak tahu Seperti apa Sebuah keluarga yang akan menuju ke perceraian itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dia kepala dinas maka posisi dia sebagai kepala dinas akan dievaluasi Itu sanksi tegas bagi ASN yang tidak mengikuti? Iya Banyak lagi pejabat-pejabat yang mampu menjadi kepala dinas Karena sekarang ini adalah kita ingin mencari Mendudukan para pejabat kita itu orang-orang yang betul-betul qualified, berkompetensi Dan punya track record yang bagus ASN sanksi yang lain banyak Salah satunya adalah Kita berikan TPP TPP-nya ini mungkin bisa juga menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penilaian Karena memang ASN juga harus menjadi contoh Bagi masyarakat terutama, bagi masyarakat luas Agar kemudian masyarakat juga bisa melihat ASN-ASN ini adalah orang-orang yang perlu ditonton!